Anggota DPRD Kota Padang Ja'far dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menggelar reses masa sidang 2 tahun 2022 di Parak Rumbio, Kelurahan Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Lurah Sungai Sapi Yunis Marni, Ketua LPMK Sungai Sapi, Ketua Kamfas Sumbar, Derman Syah Putra, Toko Pemuda, Dini Emama, Bundokan Duang, dan Toko Masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah halal-bihalal anggota DPRD Padang tersebut bersama Kamfas Sumbar. Lurah Sungai Sapi Yunis Marni menyebut peran anggota DPRD Ja'far di Kelurahan Sungai Sapi sangat dirasa, karena sekitar 50% pokir dicurahkan di daerah ini. Ia juga disebut akan aktif membantu organisasi, khususnya yang aktif di bidang olahraga, sosial, dan keagamaan. Mengenai Kamfas Sumbar, pihaknya mendukung organisasi ini, karena selain wadah perkumpulan, organisasi ini juga memikirkan kesejahteraan anggotanya. Pihak Kelurahan siap membantu dan melayani dalam pengurusan perizinan dan keperluan lainnya. Kamfas sebagai organisasi profesi menjadi tagline persaudaraan tanpa batas ini, berdiri pada tahun 2018 lalu. Jadi setelah lama-lama berkembang, makanya langsunglah dijadikan satu wadah yang namanya Kamfas Sumbar, yang kita deklarasikan itu tahun 2018, tidak salah. Dan kalau untuk totalnya ya minimal agak-agak 500 orang ada, tapi kan mereka terbagi ada anggota yang aktif dan ada yang pasif. Kalau kita rencana ke depannya, kita ingin minimal kan Fas Sumbar ini, ya anggotanya lebih bagus lagi, lebih sejahtera lah gitu. Karena kalau misalnya apa, sebab kata orang kan segala sesuatu itu bawah dari mimpi gitu. Jadi saya kepengennya anggota-anggota saya ini, mereka itu punya power lah untuk di perusahaan yang ya setidaknya terjadi apa-apa gitu loh misalnya. Yang mana kita tahu ada yang keputusan, yang kontroversi dari perusahaan yang bisa merugikan karyawannya dan kebetulan dia anggota saya gitu loh. Saya bisa lah untuk memperjuangkan haknya dia minimal gitu. Kampas ini adalah organisasi kontroversi, ini sangat tertarik sekali dan saya sangat inginkan sekali semua kegiatan-kegiatan yang mereka lalui dan akan mereka buat perusahaan ke depannya. Sebagai pihak pemerintah, ini adalah hal yang sangat menarik sekali karena ini adalah suatu kegiatan yang akan memberdayakan ekonomi anggotanya. Karena anggotanya berasal dari berbagai kemampuan yang berbeda-beda, pendapatan yang berbeda-beda. Nah ini yang kita satukan dalam satu wadah. Jadi pemerintah nanti akan memfasilitasi apa kebutuhan kebutuhan mereka untuk kemajuan anggota terdiri. Salah satunya tadi mereka terpendara dalam organisasi untuk menurutkan lokasi. Nah, kewajiban kami pemerintah untuk memfasilitasi mereka bagaimana dia berorganisasi yang baik dalam beroperasi. Anggota DPRD Padang Jakfar menyebut tiap anggota DPRD memiliki dana pokir yang jumlahnya 2,5 miliar yang akan disalurkan ke dapil masing-masing. Dukungan terhadap Kampas Sumbar diberikan karena organisasi profesi ini merupakan sayap pemerintah yang berperan dalam mendestribusikan barang-barang kebutuhan pokok. Selain itu, Kampas Sumbar juga aktif dalam menggelar berbagai event dan memikirkan dalam penguatan dan kesejahteraan anggotanya. Kita melihat pangkang-pangkang PAS ini memiliki organisasi yang sangat luar biasa perannya. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun. Pas momen di RSS, ini menjadi event yang berkait ya, berkait berkelindahan. Kita saling bersama-sama, karena Kampas ini adalah sayapnya pemerintah dalam hal membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami dari wakil pemerintah, wakil rakyat, itu sangat men-support kegiatan Kampas Sumbar. Terutama, kaitan dengan hari ini halal bihalal. Jadi, ini bagian dari sinergi kita dalam memberikan pelayanan. Randi Aga Putra, Apadang TV